Halo adik-adik, berjumpa kembali di dalam channel Toto Study. Pada kesempatan kali ini, kita mau bahas satu soal. Soal ini ada di pelajaran kimia di kelas 12, Kulung 2013. Mengenai penyetaraan reaksi redox, jadi reaksi redox itu sebenarnya pernah dibahas, dikenalkan mengenai bilangan oksidasi itu di kelas 10. Jadi adik-adik kita semua masih harus mengingat yang kelas 10 itu. Dan jika adik-adik sudah lupa, mungkin bisa melihat videonya supaya merevest kembali. Jadi setiap unsur ini, ada posisi di sini, di situ, di mana-mana itu, unsurnya yang ini, yang itu, itu ada bilangan oksidasinya. Ada yang hafalan, ada yang pakai prinsip, ada yang mesti dihitung. Nah, kesempatan kali ini kita mau membahas soal yang sini saja ya, jadi yang seputar sini saja. Nah, penyetaraan reaksi redox itu tujuannya adalah kita kasih angka-angka nih, di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Nah, kira-kira gitu. Lalu, ada dua cara. Dengan metode bilox dan metode ion elektron, atau setengah reaksi. Nah, kesempatan kali ini kita mau membahas dengan metode bilox. Oke, mari kita lihat, oh iya, kenapa tidak bisa disetarakan dengan pelajaran yang kelas 10? Jadi, metode pingpong, atau metode matematika, aljabar. Nah, karena sebenarnya ini adalah reaksi redox. Jadi, kita mau menyetarakan muatannya juga, di dalam-dalamnya, kira-kira gitu. Oke, mari kita lihat dahulu. Langkah pertama adalah menuliskan bilangan oksidasinya. Jadi, maksudnya gini. Nah, ini, kalau masih ingat, H itu adalah positif 1. H di dalam senyawa positif 1. Itu hafalan, ya. Tapi bisa berubah, ya. 1 kali 2 jadi 2. Nah, sekarang ini adalah senyawa negada muatan, netral. Jadi, ditambah titik-titik jadi 0. Jadi, kalau netral itu sama dengan 0. Nah, itu jawabannya minus 2. Nah, ini dilingkari, taruh sini. Ini yang saya lingkari itu, yang kita lingkari itu adalah yang tunggalnya. Kita perlukan yang tunggalnya. Ini kenapa dikali 2? Oh, karena mau tolongin, mau hitung S-nya, gitu. Ya. Oke, lanjut ya. H itu positif 1. Oksigen itu hafalan, minus 2. Minus 2 kali 3 itu minus 6. Jadi, positif 1. Tambah titik-titik, kurang 6, jadi 0. Si nitrogen itu nggak ada di hafalan. Oh, kalau gitu nitrogennya positif 5. Nah, begitu ya. Oke, beres. Sekarang S-nya, sulfur. Nah, ini hafalannya kalau tunggal, kalau sendirian, itu 0. Biloksnya. Selesai. Yang ini, oksigen yang ada di hafalan. Minus 2. Dan dilingkari. Supaya 0, karena ini nggak ada muatan. Berarti nitrogennya harus plus 2. Selesai. Yang ini ya, positif 1. Hidrogen lebih penting dari oksigen. Lalu dikali 2. Nah, ini sih tetap nggak berubah hafalannya, jadi minus 2. Oke, sampai sini. Nah, langkah berikutnya adalah, lihat mana yang berubah. Gitu ya. Nah, jadi ini kalau kita lihat ya, ternyata sulfur nih berubah. Di sini minus 2. Nah, yang berubah kita panah-panahin. Lalu nitrogen. Nitrogen itu berubah. Dari 5 jadi 2. Oke. Nah, langkah berikutnya adalah, setelahkan unsur-unsur mengalami perubahan milokus. Maksudnya gini nih. Yang berubah kan S dengan N saja ya. Si S itu ada 1, di sini 1. Oh, berarti. Itu sebenarnya, koefisiennya sudah cocok. Nah, nggak kasih 1, kasih 1. Gitu ya. Ini nitrogen, ini juga 1, ini 1. Seandainya ini di sini ada 2, ya di sini ada sekali 2. Kira-kira gitu ya. Ini sudah cocok, 1, 1. Oke. Nah, sekarang, tulis naik dan turunnya. Nah, maksudnya begini nih. Si S itu, Min 2, tapi ada 1. Nah, kalau ini ikutan, dikali itu. Ikutan ya, dikali gitu. Ini minus 2 ya. Ini juga cuma 1. Jadi, minus 2 jadi 0. Oh, itu tuh naik 2. Gimana sampai sini? Bisa ya? Ini terungkin sekarang ya. 5 nih. Memang ada 1 ya. Kalau di sini ada 2, harus dikali 2 ya, jadi 10 gitu ya. Ini cuma 1. 5 menjadi 2. Oh, berkurang 3. Sampai sini? Bisa. Berikutnya adalah begini. Kita setarakan naik turunnya. Gitu ya. Kalau dulu ada istilah nih. Nah, itu oksidasi turun. Itu reduksi. Ya, istilahnya. Kimianya. Nah, ini setarakannya itu seperti, menyambahkannya seperti eliminasi substitusi. Waktu di SMP Matematika. Ya. Sebenarnya bukan kali silang ya. Kita cari KPK-nya. Oh, 2 sama 3 itu 6. Ya udah, ini kali 3. Ini kali 2. Gitu ya. Supaya jadi 6. Naiknya 6, turunnya 6. Gitu ya. Nah, sekarang 3-nya ngefeknya kemana? Ini. Ini 1 dikali 3. Oke. Di sini jadi 3. Di sini juga jadi kali 3. 1 kali 3, 3. Yang ini kali 2. Koefisiennya kali 2. Di sini kali 2. Lalu di sini jadi kali 2. Selesai. Nah, sesudah itu setarakan unsur-unsur lain. Dengan urutan Kho. K-nya itu kation. Kation itu apa ya? Kation itu yang plus. A-nya itu anion. Anion itu apa ya? Anion itu minus. H-nya hidrogen. O-nya oksigen. Nah, jadi maksudnya coba kita cari dulu. Ada nggak yang plus lagi yang belum disetarakan? Ini sudah, ini soalnya nggak terlalu panjang. Jadi, begini-begini. Uh, tinggal sedikit. Gitu ya. Aduh, soalnya yang panjang banget. Nah, ini kation-nya itu plusnya. Sudah beres semua. Ya. Lalu anion itu yang minusnya. Ada nggak yang minusnya? Tapi selain hidrogen, oksigen ya. Nggak ada, nggak ada. Sudah diberesin semua. Ya. Si S-2 sudah diberesin. Hidrogen sudah diberesin. Nah, sekarang hidrogen. Oke. Nah, yang lihatnya gini. Saya boleh lihat di kiri. Di kirinya tanda panah ya. Nah, ini kan tanda panahnya sini nih. Tuh, tanda panahnya sini. Ini tiga kali dua. Enam. Hidrogen ada enam. Di sini ada dua. Dua kali satu. Ini depannya dua. Berarti di kiri hidrogen ada delapan. Oke, di sini harus jadi delapan. Ini belum dikasih angka nih. Oh, ini udah ada dua nih. Oh. Berarti di sini kali empat. Nggak usah bingung. Ini sebenarnya delapan bagi dua. Gitu juga boleh. Ya, jadi empat. Nah, sekarang begini. Oksigennya kita belum pikirin loh. Cocok nggak ini? Gitu ya. Oke. Oksigennya di kiri ya. Dua kali tiga. Enam. Di kanan ya. Di kanannya. Ini nggak ada akar berarti satu. Dua. Kali satu. Berarti dua. Ini empat. Kali satu. Empat. Berarti di kanan juga enam. Oke, cocok. Kalau gitu selesai. Berhasil. Oke. Bisa ya. Oke, cukup sampai di sini. Terima kasih sudah belajar bersama-sama. Jangan lupa like, share, subscribe. Untuk update-update pelajaran setiap harinya. Semoga masih semuanya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, subscribe. Terima kasih sudah menonton.